Berita ini dipersembahkan oleh Wira Raja Grup pada Mungkul Kripsi. Terlihat meneratifi 5 orang ibu-ibu PKL dengan didampingi anggota paguyupan PKL Taman Bunga Sumenap ini beraudiensi ke kantor PMKAP setempat. Mereka mengadukan nasib dagangannya yang omsetnya turun drastis sejak direlokasi dari Taman Bunga ke sisi luar lapangan gotong beberapa hari lalu. Sambil terisak dan menahan air mata, mereka menyampaikan keluhannya dan menyatakan hasil dari perjualan di tempat yang baru bahkan tidak cukup memenuhi kebutuhannya untuk sekedar makan. Maaf, Pak, saya emosional, anak saya tiga. Saya tidak punya pekerjaan, Pak. Hanya satu-satunya itu. Mohon maaf, Pak, saya tiga dari kelasnya. Saya sendiri berdua anak-anak-anak, tahu rasanya sepi, tahu rasanya rapi. Tapi kalau sekarang bukan lagi sepi, Pak. Itu kan kan sejak kami dati proyek. Dalam audiensi ini, mereka juga menyatakan semestinya PMKAP melakukan kajian secara menyeluruh sebelum melakukan relokasi. Menurut para PKL tersebut, relokasi oleh PMKAP setempat terkesan dipaksakan. Sementara itu, Kepala Disperindak Saiful Bari selaku pelaksana relokasi menuturkan sesuai instruksi dari Sekda Kabupaten Sumenap, pihaknya akan kembali melakukan kajian berupa evaluasi dan solusi untuk hasil keputusan yang lebih baik guna mengakomodir kepentingan semua pihak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda kemarin, berilah tim ini waktu untuk melakukan perkajian analisis agar supaya kemudian ketika nanti sudah ditetapkan, tidak lagi pindah-pindah lagi. Ini yang kemudian mungkin tidak dipahami oleh mereka. Mereka melihatnya dari satu sisi saja, dari omset kita. Tetapi untuk hal-hal lain, kalau pemerintah kabupaten komprehensif yang harus dilihat, bukan hanya dari satu sisi. Para PKL menyatakan akan memaksa PIN jika tidak segera ada kebijakan yang memihak para PKL. Sebab jika para PKL terus menerus berjualan di tempat relokasi yang baru, para PKL yakin akan terus merugi. Dari Semenap Nurhalis, Madura TV melaporkan.